Pemirsa serangkaian penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2019-2020, Universitas Warmadewa kembali melaksanakan tes ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru atau Sipenmaru Gelombang Kedua. Tes ujian Sipenmaru Gelombang Kedua diikuti sebanyak 1.408 calon mahasiswa baru. Total sebanyak 4.548 orang calon mahasiswa baru telah mengikuti tes ujian Sipenmaru dari Gelombang I dan II tahun 2019. Jumlah ini meningkat 10% dibandingkan jumlah Sipenmaru tahun lalu. Tes ujian Sipenmaru yang berjalan alot ini dipantau langsung oleh Rektor Unwar Prof. Dewo Putu Wijana dan hadir pula Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anak Agung Gedeoke Wisnu Murti. Rektor Unwar Prof. Dewo Putu Wijana menyatakan, meningkatnya minat lulusan SMA-SMK untuk melanjutkan pendidikan di Unwar menunjukkan bahwa Unwar semakin dipercaya oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat dari Bali, namun juga dari 30 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Unwar secara terus-menerus meningkatkan kualitas pendidikannya, baik peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, infrastruktur, tata kelola, dan lainnya. Jumlah pesertanya ada sebanyak 1.408. Jadi kalau ditotalkan gelombang satu dan gelombang kedua itu, ada 4.500 lebih pendapatan. Kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, ada peningkatan yang lumayan besar ini ya, hampir sekitar berapa persen, 10 persen lah peningkatan itu. Itu indikasinya adalah bahwa itu menunjukkan bahwa minat, minat para tamatan sekolah menengah-menengah untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Waramalewa itu dari tahun ke tahun meningkat. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anak Agung Gede Oke Wisnu Murti, mengapresiasi panitiasi penmaru yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada calon mahasiswa, sehingga animo generasi muda menjatuhkan pilihannya untuk menempuh pendidikan tinggi di Unwar meningkat. Pelayanan terhadap mahasiswa baru sudah mulai meningkat. Yang kedua, animo masyarakat khususnya para generasi muda kita untuk memilih warna dewa sebagai tempat mereka mengekspresikan dan mencari pendidikan kecenderungannya meningkat sangat signifikan. Hal ini bisa kita lihat dari pendaftaran pada gelombang pertama, mereka yang mendaftar kembali melebihi 2.500 mahasiswa, dan ini adalah angka yang relatif meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Universitas Warma Dewa semakin dilirik dan dijadikan alternatif utama oleh generasi muda untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuannya. Tim Liput